Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun mulut pemuda itu terkunci. Maksudnya tidak bisa mengikutinya. Dan setiap kali beliau salallahu alaihi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kisah ini yang ada di bukunya alama Abbas al-kumi menuju akhirat halaman lima. Lalu kepada seorang perempuan yang tengah duduk di sisi kepala pemuda itu. Kanjeng Nabi salallahu alaihi wabarakatuh menanyakan tentang ibu pemuda tersebut. Pemuda itu mengatakan bahwa dia sendiri adalah ibunya. Kanjeng Nabi salallahu alaihi wabarakatuh bertanya kepadanya. Apakah anda murka terhadapnya? Perempuan itu menjawab, ya. Dan saya tidak berbicara dengannya sejak enam tahun lalu. Maka kanjeng Nabi salallahu alaihi wabarakatuh bersabda, ridhoilah iya. Wanita itu menjawab, saya telah meridoinya dengan geridoan anda. Wahai Rasulullah. Takkala perempuan itu menyebutkan geridoan terhadap putwanya itu, maka pemuda itu pun dapat terbuka, maksudnya mulutnya. Sehingga kanjeng Nabi salallahu alaihi wabarakatuh kembali membacakan talqin untuknya. Pemuda itu pun dapat mengikuti talqin tersebut dan berkata, La ilaha inna Allah. Ya jadi ini, setelah dimaafkan oleh ibunya, dia bisa mengucapkan da'ilah inna Allah. Setelah itu, kanjeng Nabi salallahu alaihi wabarakatuh bertanya, apa yang anda lihat? Pemuda itu menjawab, saya melihat seorang laki-laki hitam, buruk rupa, berbau busuk, memakai pakaian kotor, dan berbau tak sedap. Datang menghampiri saya, mencekik leher dan saluran pernafasan saya. Lalu, kanjeng Nabi salallahu alaihi wabarakatuh memerintahkan, agar ia mengatakan, Wahai yang menerima sedikit, maksudnya sedikit amal. Atau menerima yang mudah ya aliasir, atau yang sedikit. Dan yang memaafkan banyak, memaafkan, maksudnya memaafkan banyak kesalahan dan dosa. Terimalah dari ibu aliasir ini, yang amat kecil ini. Wa'fu anil kasih, dan maafkan aku, dari banyak kesalahan dan dosa ini. Ini saya terjemahkan secara kontekstual ya. Inna kantal gafur rohim, semuanya engkau adalah maha pengampun lagi maha penyahian. Jadi ini mungkin, tambahan doa untuk mentalkin, maupun tambahan doa yang pirit mungkin. Saat kita menghadapi kematian, kalau bisa menghafakan. Ya man yakbalul yasir, wa'fu anil kasir, wa'fu anil kasir, wa'fu anil kasir, inna kantal gafur rohim. Wa'fu anil kasir, wa'fu anil kasir, wa'fu anil kasir, wa'fu anil kasir. Pemuda itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh kanjeng Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya lagi, apa yang anda lihat? Pemuda itu menjawab, saya melihat seorang lelaki berwajah berseri-seri, tampan, wangi, dan berpakaian bersih datang menghampiri saya. Sehingga laki-laki yang hitam itu membelakangi saya. Bersiap hendak pergi, maksudnya meninggalkan saya. Kemudian Nabi SAW bersabda, ulangi apa yang telah kamu ucapkan. Maka pemuda itu mengulangi yang telah dibacakan sebelumnya. Setelah itu kanjeng Nabi SAW bertanya lagi, apa yang anda lihat? Pemuda itu menjawab, laki-laki kulit hitam itu telah pergi. Dan tidak meninggalkan jejak. Sekarang hanya ada seorang lelaki kulit putih di sisi iku. Maka dalam keadaan demikianlah itu, pemuda itu meninggalkan. Kalau pemirsa Majulai Jabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Kisah ini sungguh sangat menarik. Jadi bisa jadi kita kelak pada saat sakar atau lemahun. Itu mengalami kesulitan untuk mengalami kesulitan untuk membaca dua kalimat syahatan. Atau membaca la ilaha illallah. Karena ada seseorang yang belum memaafkan kita. Keganjelan, apalagi kalau sudah berupa seperti yang dikisahkan tadi, enam tahun tidak. Ibu-ibu dari pemuda itu enam tahun tidak mendiamkan pemuda itu. Ya masih penting kalau misalnya dalam keadaan itu yang didiamkan ini kerasa. Yang paling menakutkan yang didiamkannya nggak kerasa. Karena mendiamkan itu bisa macam-macam. Bisa jadi masih ngomong sedikit-sedikit, tapi hakikatnya mendiamkan. Sebetulnya yang mendiamkannya pun itu juga memiliki risiko yang luar biasa. Karena mendiamkan seseorang, apalagi saudara, itu dilarang oleh kanjeng Nabi SAW lebih dari tiga hari. Nggak boleh sama sekali. Kalau batas waktu tertentu mendiamkan itu bahkan seperti menumpahkan darahnya. Saya akan coba bacakan ya. Sedikit riwayat tentang mendiamkan. Ini masih dalam konteks penjelasan kita. Allah ma'at ilal, ahlil kuburi sururi. Kalau kita ingin memasukkan kebahagiaan ke seluruh alih kubur, Tentu kita harus siap juga memaafkan semua orang yang menyakiti kita. Dan kita juga mohon Selalu berharap Dimaafkan oleh semua orang Karena kalau tidak doa kita Lomadhil ala ahlil kuburi suruh itu Hanya perkataan yang dikatakan mulut saja Tapi tidak Selaras dengan perbuatan Dan doa yang tidak selaras Dengan perbuatan itu Setahu saya tidak akan Diterima Saya akan bacakan Dari buku Rizyahri Buku Islam Akamah Cinta Nurul Hudam Muhammad Rizyahri Jadi dari Kandil Nabi Hadis ke-125 Ini sumbernya dari Al-Kabi Juz 2 Al-344 hadis ke-2 Dari Hisham bin Hakam Dari Imam Shadiq Dan ada sumber-sumber lainnya Saya suka di Miskatul Anwar Bihalul Anwar Sokhih Muslim Mustad bin Hambal Keduanya dari Abu Hurairah dan Kandil Umar Jadi ini Muthaf apa namanya Dua masa besar Al-Sunnah dan Al-Bait Ada di sini Kajak Nabi Sallallahu Alaihi Riwayatkan bersabda La hijrata Fawqa Salat Tidak boleh Mendiamkan Lebih dari 3 hari Kemudian Di riwayat lain Ini Nomor 126 Yang bisa Dibaca juga Dalam Al-Amali Ada seksusi Dari Abu Hurairah Dan banyak sekali Ini Sumber-sumbernya Panjul Umar juga Abu Hurairah Dibihalul Anwar juga Sokhih Muslim juga Jadi ini Ada di Dua masa besar juga Kajak Nabi Sallallahu Alaihi Diriwayatkan bersabda La yakin luli muslimin Ayyah juro Akohu Fawqa Salasati Ayyamin Tidak diperbolehkan Bagi seorang muslim Untuk mendiamkan Saudaranya Lebih dari 3 hari Wasabiku Yasbiku Ilarjannah Dan yang mendahului Mengajak berbicara Dialah yang mendahului Masuk surga Awamah Soleh Allah Muhammad Wahali Muhammad Wajil Farajah Tidak ada Kalau saling mendiamkan Gengsi Menegut dulu Kalau kita Pengen masuk surga Lebih dulu Ya Buang rasa Gengsi Mumpung ini Pas wasana Leparan Ucapkanlah Mohon maaf Lahir paten Dimohon maaf Lahir paten itu Sebagai salah satu Perwujudan Konsistensi Dari doa Allahumma Al-Qilala Ahlil Kukuri Suruh Kalau kita Ingin orang tua Kita Dimaafkan Allah Yang sudah Tiada Atau Kuruk-kuruk kita Dan Semua Al-Qubur Diluaskan Allah Ingin doa Kita Dikabulkan Maka Tindakan kita Harus laras Dalam Kisah tadi Si ibu Mendiamkan Untuk 6 tahun Luar biasa Coba kita Lihat Kasanya Masih ada New headline Saya carikan Kemudian Mas Jadi ini Ada Larangan yang Lebih dasat Dari Kanzul Umal Hadis 24789 24789 Kitab Mizanul Hikmah 4 Halaman 405 Kanjeng Nabi Sallallahu Lewa Alih Dilihatkan Bersabda Hajrul Muslimi Ahohu Kasafki Damih Seorang Muslim Yang Tidak Bertekur Sapa Dengan Saudaranya Sama Dengan Menumpahkan Darahnya Na'ud Subillah Jadi kita Bisa Bayangkan Agai Kartin Sama Dengan Menumpahkan Darahnya Walaupun Bukan Darah Fisik Dan Salah Satunya Bisa Kita Lihat Tadi Dalam Kisah Bagaimana Kengerian Yang Dihadapi Di Sakaratul Maut Apalagi Kalau Belum Dimaafkan Apa Yang Akan Terjadi Jadi Ini Adalah Lesson Pertama Dari Kisah Sakaratul Maut Yang Tadi Kita Sebutkan Pelajaran Yang Kedua Adalah Ini Ini adalah Salah Satu Penjelasan Yang Gamblang Atau Salah Satu Kasus Yang Betul-betul Real Betul-nyata Apa yang Kita bahas Di dua Pertemuan Yang lalu Mengenai Tajah Sumul Akmal Dan Mengenai Dibukanya Hijab Dalam Surat Al-Mu'minun Ayat 99 100 Menurut Penjelasan Dari Tafsir Nurul Quran Pada Saat Mau Mening Sakaratul Motul Sudah Dibuka Hijab Sesuai Dengan Surat Kof Ayat 22 Pandangannya Menjadi Terang Jadi Pertama Tajah Sumul Akmal Menyakiti Hati Ibunya Hati Ibu Yang Tidak Memaafkan Itu Nyata Dalam Bentuk Dia Nggak Bisa Talkin Menakutkan Sekali Kalau Belum Sakaratul Motul Biasanya Nggak Nggak Langsung Kelihatan Ipunya Rito Atau Tidak Istrinya Rito Atau Tidak Nggak Kerasa Tapi pada Sakaratul Motul Itu Mewujud Merti Dirasakan Langsung Kemudian Yang Kedua Setelah Akhirna Diritoi Dia Langsung Bisa Membaca La'in La'in Allah Kemudian Yang ketiga Setelah itu Ternyata Dia masih harus menghadapi Tajak sumul Amal yang lain Yang mungkin Sekali itu adalah Hakikat dirinya Orang yang hitam Itu adalah Amal-amal buruknya Menakutkan Menakutkan Sekali Nah Kemudian Pelajaran Yang ketiga Betapa Wasilah Kanjeng Nabi S.A.L.O.L.O.L.I.W.A.L.I.H. Keberadaan Kanjeng Nabi S.A.L.O.L.O.L.I.W.A.L.I.H. Di sisi Kita Di sisi Seseorang Pada saat Sakaratul Maud Dan perjalanan Menuju Tuhan itu sangat Berdampak Ya Adanya kebersamaan Dengan Kanjeng Nabi S.A.L.O.L.O.L.I.W.A.L.I.H. Itu Menyelamatkan Pemuda ini Ya Bagaimana Supaya kita Bisa mendapatkan Kebersamaan Kanjeng Nabi S.A.L.O.L.O.L.O.L.O.L.I.W.A.L.I.H Menurut saya Ya Memudah makan Menyampaikan Salam 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 Walaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Karena Kanjeng Nabi S.A.L.O.L.O.L.O.L.O.L.I.H. Pasti akan Menjawab Salam itu Salam Ini juga Pada seluruh Turunan Kanjeng Nabi S.A.L.O.L.O.L.O.L.I.W.A.L.I.H Para pemimpin yang suci Salam Salam Dari Imam Ali Hingga Imam Salam Dan tentu Kita juga Memasukkan Dalam Pengertian Itu Keberadaan Zaidatun Nafat Salam Salam Bisa Diucapkan Salam Itu Bisa dilakukan Ketika selesai Salat Fardu Atau Kapan Saja Itu Penting Sekali Apalagi Kalau bisa Dimudah Makan Atau Dalam Bentuk Mengucap Berbanyak Salawat Pada Nabi Dan Keluarganya Yang suci Salat Kesemahan Secara Hakiki Dan Kanjeng Nabi Salallahu Lewa Ali Dan Keluarganya Yang suci Salat Salam Alayhi Karena Karena Sering Menyebut Nyebut Karena Sering Rindu Padanya Karena Sering Menyampaikan Salam Dan Mustahil Kanjeng Nabi Salallahu Lewa Ali Dan Keluarganya Suci Salat Salam Alayhi Menampik Cinta Dari Umat Menampik Cinta Dari Fakir Yang Mengharapkan Kehadirannya Maka Insyaallah Mereka Salat Salam Alayhi Hadir Misaka Ratul Maut Orang-orang Yang Selantiasa Menyampaikan Salam Dan Bersalawat Kepada Mereka Nah Kemudian Pelajaran Yang Keempat Adalah Doa Memperbanyak Doa Sehingga Pada Saat Mereka Disak Ratul Maut Kita Mampu Bermohon Pada Allah Dan Doa Yang Tadi Dipacakan Itu Sangat Layak Untuk Dihafal Saya Sendiri Belum Yang Mudah-mudahan Allah Memberikan Taufik Pada Kita Untuk Menghafalkannya Ya Man Yakbalul Yasir Wa Ya Fu Anil Kasir Iqbal Minil Yasir Wa Fu Anil Kasir Inna Ka Antal Ghafur Rahim Wah Yang Menerima Sedikit Jadi Kita Beramal Saya Ini Beramal Sangat Sedikit Dan Punya Kesalahan Sangat Banyak Maka Kita Mohon Pada Allah Iqbal Minni Terimalah Dariku Yang Sedikit Yang Cacat Yang Tidak Sempurna Ini Hakim Muhammad Wa Wa Fu Anil Kasir Dan Maafkan Dariku Yang Banyak Menumpuk Gunung Dosa Ya Inna Ka Antal Ghafur Rahim Sesungguhnya Engkau Itu Yang Maaf Ngampun Ya Allah Dan Maaf Penyayang Jadi Ujung Jujur Kita Hanya Menggantungkan Pada Kasih Sayang Allah Yang Keempat Itu Memperbanyak Doa Dan Ternyata Dengan Doa Pada Sakartul Maut Sesuai Dengan Tentuan Kanjeng Nabi Sallallahu Wala Itu Dan Doa Itu Diulang Itu Hilang Perwujudan Amal Yang Buruk Dari Pemudah Si Makhluk Hitam Itu Hilang Dan Berganti Dengan Makhluk Yang Indah Nah Kemudian Terakhir Dari Yang Terakhir Ternyata Dalam Doa Yang Diajarkan Nabi Sallallahu Wala Itu Ada Doa Pengakuan Kita Ini Tidak Bawa Apa-apa Ya Allah Tapi Hanya Bergantung Pada Sifat Kepengampunan Dan Kepengasihan Mu' Ini Kembali Kita Mengingat Yang setelah Kita Bahas pada Minggu-minggu Lalu Kasihilah Mereka Yang Di Bumi Agar Yang Di Langit Menyayangimu Nah Jadi Indah Kita Betul-betul Di Ujung Yang Menyelamatkan Kita Melalui Perantaran Pemaafan Dari Seluruh Secara Kita Melalui Perantaran Kasih Sayang Kanjeng Nabi Dan Keluargan Yang Suci Salah Dan Bermohon Taufik Pada Allah Agar Mampu Melafaskan Zikir Dan Doa Pada Perjalanan Menuju Sakaratul Maut Ini Menuju Kematian Pada Satu Tapi Dibuka Itu Dengan Melafaskan Doa Yang Salah Satunya Yang Tadi Sudah Kita Pulang Terus Waduh Please Itu Ujung Ujung Ujungnya Kita Hanya Bisa Selamat Hanya Ilam Marohim Marohim Dan Kasih Sayang Maka Kita Kembali Dengan Apa yang Kita Bahas Beberapa Kali Ini Sayangilah Orang Orang Yang Ada Di Bumi Maka Yang Di Langit Akan Menyayangi Kamu Sekalian Hadis Termisi 1847 Menurut Salah Satu Nomor Awam Mas Soleh Allah Muhammad Wa Alim Mudah Mudahan Melalui Kajian singkat Ini Lebih jelas Sebagai Kita Dimensi Dimensi Doa Kita Baru Di Baris Pertama Dari Doa Bada Solat Fardu Bulan Ramadan Ini Sekali Lagi Maafkan Saya Maafkan Kami Semua Pengurus Ijabi Maafkan Keluarga Kami Semua Dan Mari Kita Saling Memaafkan Dan Itu Sungguh Merupakan Salah Satu Kunci Kita Bisa Memasukkan Kebahagiaan Kepada Seluruh Ahli Kubur Dan Memasukkan Kebahagiaan Pada Seluruh Saudara Kita Dan Diri Kita Sendiri Yang Suatu Saat Juga Akan Menjadi Ahli Kubur Mohon Maaf Lahir Dan Batin Marilah Kita Tutup Majlis Yang Sangat Mulia Ini Jangan Mengirimkan Sebaik Pahala Dari Majlis Ini Kepada Seluruh Orang Yang Kita Cintai Yang Telah Kita Sebutkan Tadi Labi Allah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Keluargan Yang Suci Dan Meluhurnya Dan Para Nabi Para Wali Para Sidikin Para Ulama Al Moklesin Al Moklasin Bimuhammadin Wa Ali Tahirin Para Buruk Kita Terkhusus Allah Ya Rham Huma Sajalal Bersata Bunda Mudah-mudahan Allah Meluaskan Pukul Mereka Babibna Rusdi Alay Dan Guruk-guruk Kita Yang Lain Juga Pada Kedua Orang Tua Kita Masing-masing Baik Yang Telah Mendahului Kita Maupun Yang Masih Ada Bersama Kita Juga Andai Tolan Kita Dan Seluruh Pecinta Nabi Dan Keluarganya Salam Wala Alayhim Mudah-mudahan Melewati Mas Disini Juga Yang Sakit Disembuhkan Allah Yang Berhutang Ditunekkan Hutangnya Oleh Allah Yang Kesulitan Dibermudah Kesulitannya Oleh Allah Dan Kita Semua Diberi Taufik Untuk Taat Dan Selantiasa Bersalawat Dan Bertambah Kecintaan Kita Kepada Ganjeng Nabi Dan Keluarganya Yang Suci Salam Wala Alayhim Dan Seluruh Kaum Muminin Radiyallahu Akhub Mas Mas Rau Yen Inna Kaalakulli Syayn Kodir Allahumma Ini Aman Tubi Muhammadin Walam Arah Farif Nifil Jinani Wajhah Allahumma Parlih Ruha Muhammadin Anni Takhiyatan Kasih Rotan Wassalamah Allahumma Adkhil Allah Lill Kuburi Surur Allahumma Hnikula Fakhir Allahumma Shbikula Cya'i Allahumma Sukula Uryan Alhamdulillah 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 Alhamdulillah